selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang kita akan membahas tentang siapa di antara 12 yodiak di bulan november tahun 2021 ini yang punya potensi yang sangat kuat sekali untuk kaya medadak ya kaya medadak ini banyak jalan ya bisa juga lewat provisi anda yang anda geluti sekarang ini bisa juga lewat ide-ide cemerang yang anda miliki atau bisa juga dari warisan orang tua warisan mertua atau dari istri dari suami anda atau bisa juga dari orang yang merasa hutang budi pada diri anda atau bisa juga anda menang lotre anda menang hadiah giveaway dan lewat jalur manapun baik secara hitungan logika bisa ataupun lewat rejeki tidak disangka-sangka karena kalau kaya medadak itu biasanya bisa juga lewat provisi kita usaha bisnis kita bisa juga tiba-tiba kita dapat rejeki tidak tertugan dari Tuhan bisa juga ya kita coba akan readingkan siapa di antara 12 yodiak ini yang paling beruntung bisa kaya medadak di bulan november tahun 2021 jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asik yaitu sahabat anti skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda dukung kami spot kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba akan readingkan dan kami sarankan untuk tidak spoiler atau ketika anda nonton video ini anda sudah tahu yodiak-yodiak apa yang keluar anda jangan tulis ulang di kolom komentar ya biarkan teman-teman nonton sendiri biar seru biar asik ya dan juga informasinya tidak terpotong sehingga menyesatkan informasinya jangan ya biarkan teman-teman nonton sendiri ya kita acak-acak dulu nanti kita ambilkan tiga kartu ya ini adalah kartu yang pertama kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah gambaran dari orang yang dia itu mudah bergaul ya dengan siapapun mudah bergaul mudah beradaptasi terhadap lingkungan dimanapun dia berada dimanapun dia bekerja dengan orang baru dia mudah beradaptasi chemistry-nya selalu connect gitu ya sehingga bicara apapun ngobrol apapun memperbincangkan apapun selalu nyambung selalu asik kita orangnya sangat cerdas orangnya sangat cerdih selalu belajar setiap harinya lewat manapun lewat buku lewat google lewat sharing pendapat terus orangnya juga sangat keras kepala keras kepala dalam konteks yang positif ketika dia punya keinginan impian cita-cita walaupun menurut orang lain itu mustahil apa dianggap tidak masuk akal tapi dia bisa membuktikan karena tipikal yodiak yang logika jalan secara spiritual juga jalan dalam artian spiritual ini berdoa pada Tuhan dia selalu mendahulukan setelah berdoa dia beriktir orangnya sangat humoris orang ini humoris sekali walaupun terkadang kita menemukan orang ini terkesan diam tapi kalau sudah ketemu dengan orang orang tapi dia akrab itu biasanya umurnya muncul terus orangnya juga memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat sekali kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu yodiak akuarius yodiak akuarius adalah punya peluang yang sangat besar sekali di bulan November tahun 2021 ini bisa kaya mendadak bisa juga dia menang lotre menang giveaway atau mungkin bisa juga dari tradingnya kripto dia memilih sebuah coin terus coinnya meledak gitu ya seperti kemarin si bak ini bisa juga ambilkan kartu kedua ya siapa di antara 12 jodiak bulan November tahun 2021 ini yang kaya mendadak bisa juga ini adalah yodiak kamu ya dan jangan lupa untuk like jempolnya dan jangan lupa untuk tidak spoiler biarkan teman-teman nonton sendiri tidak perlu setelah nonton menulis yodiak-yodiak yang keluar jangan ya biarkan teman-teman nonton sendiri biar-biar teman-teman juga lebih seru lebih asik ya kita kita lalu kita ambilkan satu kartu kartu apa yang keluar kartu yang muncul seperti ini ini adalah gambaran dari orang yang orangnya sangat cerdas ya karena dia itu tipikal orang ini adalah bisa dikatakan kalau masih sekolah itu dia terkenal juga dengan kutu-kutunya terus kalau dia kuliah juga sama ya selalu melahap buku-buku yang pelajaran yang dia dapatkan terus orangnya juga wawasannya sangat luas sekali karena orang ini kalau ada buku-buku baru yang berhubungannya dengan kerjaan dia atau buku-buku baru yang menarik hobinya dia dia akan pelajari gitu ya terus orangnya juga mudah akrab dengan siapapun orangnya pergaulannya sangat luas banyak temannya karena dia itu dimanapun berada selalu kenal orang baru ya terus orangnya juga sangat humoris terus orangnya juga sangat seru sekali orangnya pandai bicara ya orangnya pandai bicara sekali sehingga setiap kali ada sebuah acara tanpa adanya orang ini biasanya acaranya kurang seru tapi kalau muncul orang ini biasanya seru banget karena Yudhiak ini adalah Yudhiak yang bisa menghidupkan suasana yang mungkin agak garing itu jadi orang tertawa terus orang ini juga bisa memancing orang yang enggak biasa bicara di depan itu akan berbicara orangnya juga inter sekali menangkap peluang-peluang bisnis yang ada karirnya juga sangat bagus karena dia ketika masuk sebuah karir apa itu biasanya akan dipelajari dulu dicoba dulu kalau memang dalam 1-2 bulan itu kok ada reaksi ada peningkatan dia akan masuk terus orang ini juga orang yang sangat hemat sekali tidak boros kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu Yudhiak Gemini ini adalah Yudhiak Gemini yang kemungkinan di bulan November tahun 2021 ini punya potensi untuk kaya mendadak bisa juga dari kepandaian kecerdasan dia dia memiliki ide-ide kreatif yang sangat semerang sekali sehingga ide-ide yang dimilikinya bisa diaplikasikan atau mungkin ide tersebut dibeli oleh seseorang bisa juga banyak sekali orang-orang sekarang ini sebuah ide karena idenya sangat bagus tapi dia belum bisa mengaplikasikan terus ketemu dengan orang yang memahami sebuah ide lalu ide itu dijual bisa juga atau dia punya usaha atau bisnis Fransis bisa juga atau lewat juga ada orang yang minta tolong itu ya terus dia tolong belikan rumah atau tanah yang sangat luas terus Anda menemukan lalu Anda dapat komisi bisa juga atau mungkin dari kebaikan Anda sehingga orang tersebut merasa punya utang budi akhirnya Anda dikasih sesuatu uang bisa juga ya karena mendapatkan uang atau kayu mendadak itu banyak kita akan coba ambilkan kartu ketiga dan jangan lupa untuk like jempolnya ini mungkin adalah Yogyakamu yang beruntung di bulan November tahun 2021 ini yang kayak mendadak kita acak-acak dulu kartunya kita ambilkan satu kartu kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah gambaran dari orang yang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali dimana rasa percaya diri orang ini membuat orang-orang di sekitarnya itu merasa nyaman merasa enjoy merasa tenang merasa terlindungi orang ini juga memiliki inner beauty bagi wanita begitu kuat sekali sehingga lawan jenisnya menyukai dia sayang sayang dengan dia orang-orang sekitarnya juga sayang dengan dia perhatian dengan dia terus kalau seorang cewek cowok itu karismanya begitu kuat sekali sehingga bosnya temannya anak buahnya itu begitu sunduk dengan dia sangat mengharga dia menghormati dia terus orang ini juga seorang pemikir orang ini pemikirannya luar biasa sekali orangnya sangat cerdas sekali ide-idenya sangat berlian sekali orangnya juga orang yang sangat sabar sabar dalam mencapai semua keinginan impian cita-citanya sabar dalam menitik karirnya sabar dalam membangun sebuah bisnisnya terus orangnya juga orang yang sangat teliti sangat cermat orangnya juga punya kekuatan kemampuan yang sangat luar biasa sekali ketika dia punya cita-cita itu biasanya dia akan kerahkan semua kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tersebut dia orangnya tidak mengenal lelah dari kerja dari pagi sampai malam malam sampai pagi itu dia lakukan terus orangnya juga sangat humble orangnya juga termasuk orang yang sangat royal orangnya juga siap membantu temannya ketika temannya itu membutuhkan baik tenaga pikiran atau keuangan itu dia sangat berani gitu ya sangat royal banget dengan teman-temannya gitu ya kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu Yodia Taurus ya ini adalah Yodia Taurus yang punya potensi yang sangat kuat di bulan November tahun 2021 ini bisa kaya mendadak kaya mendadak dari Taurus ini bisa juga dari karirnya yang semakin meningkat terus dari bisnisnya semakin melambung tinggi sekali atau mungkin dari ide-ide cemerlangnya biaya yang bisa diaplikasikan sehingga menghasilkan keuntungan yang sangat besar sekali atau dia menemukan suatu produk baru atau menemukan sesuatu hal baru yang dimana hal baru tersebut bisa menghasilkan uang yang sangat banyak sekali atau mungkin ide cemerlangnya ini dibeli oleh bosnya gitu ya sehingga ide cemerlang itu buat perusahaan yang dimana sekarang dia geluti sekarang ini atau mungkin dia punya bisnis yang bisa difransiskan gitu ya sehingga bisnisnya ada dimana-mana disuruh Indonesia bisa juga ya jadi kalau kita lihat di kartu ketiga kedua kesatu ya di bulan November tahun 2021 ini Yudhya yang paling beruntung ya sekali ya bisa kaya mendadak di bulan November tahun 2021 2021 ini yaitu Yudhya Aquarius Gemini dan Taurus apakah di luar Yudhya ini punya potensi juga punya potensi tapi kalau dilihat di kartu Tarot ini yang paling kuat potensinya yaitu Aquarius Gemini dan Taurus lewat jalur mana dapat kaya mendadaknya banyak jalan ya dari bisnis-bisnis Anda bisa juga dari karir Anda dari ide-ide cemerlang Anda bisa juga jadi ketika Tuhan sudah memberikan hoki keberuntungan Anda untuk kaya mendadak jalurnya banyak sekali yang paling penting ketika Anda mendapatkan rezeki yang banyak kaya mendadak mental Anda harus mental orang kaya bukan orang miskin orang kaya itu ketika mendapatkan uang banyak dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan lagi hasil keuntungan itu sebagian akan dipakai untuk senang-senang dia gitu ya terus bukan sebagai mental miskin kalau mental miskin ketika dapat uang banyak yaudah dihabiskan karena dia berpikir mumpung dapat uang banyak padahal itu justru akan membuat dia hidupnya terus miskin gitu ya orang kaya itu semakin hari semakin kaya karena dia mampu mengembangkan uang yang diberikan amanahkan Tuhan untuk lebih dikembangkan lagi bukan dihabiskan jadi saran saya yaitu belilah barang-barang sesuai kebutuhan yang diperlukan dan kembangkan uang yang sudah dimiliki untuk lebih berkembang kembali biar anda selamanya tetap kaya demikian reading antara kami jika dirasa resonate silakan like jempolnya dan setiap kali anda nonton video ini jangan lupa ya untuk absen baik dengan cara like jempolnya komentar positif jika ada pertanyaan request silakan tulis komentar di bawah jika anda memiliki pengalaman tentang isi konten ini silakan tulis komentar di bawah siapa tahu pengalaman anda bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton dan jika anda belum subscribe silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu berusaha update setiap harinya dan jika anda merasakan manfaat dari channel ini atau video ini gunakan sebagai amal kebaikan anda dengan cara share ke sosial media anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencarian bisa mendapatkan di channel ini demikian reading antara kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati